Laku banget ya, Alhamdulillah Sekarang kita Cepang udah ada ratusan ya Penghasilan hari ini dari Altat Makayu Saya mau coba untuk beliin mobil ini Jantungnya jaman-jaman 19.910.000 Oh iya, orangnya udah siapin ya Dari Cabang Margahiu kita dapat 19.000.000 sekian ya teman-teman Ambil 20.000.000 Cuman kan gak akan cukup ya kalo buat beli mobil Jadi kita sekarang mau ambil lagi ke Cabang yang lain Ke Cabang Ciwasra, Ke Cabang Armi Bandung Sekarang kita bisa beli cash ya, untuk mobilnya ini Nah itu guys mobilnya Tadi kita udah beres transaksinya ya Udah udah dapet PPKB juga Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita lagi mau buru-buru mobil ya Nah kebeneran ada Ini kita sedih jalan teman-teman ya Kebeneran ada yang nawarin mobil Murah banget ya Nanti mobilnya teman-teman udah sendiri Ini murah banget Ini sekarang kita lagi mau kejar Nah selain itu kita Mau belinya ini cash ya Nah kita mau ambil uangnya Di outlet saya yang saya punya Di Don Titi ya Nah ini kebeneran outletnya ini Laku banget ya Alhamdulillah Sekarang kita cabangnya udah ada ratusan ya Udah ada puluhan sih Lagi menuju ke ratusan Dan udah dapet beberapa penghargaan juga Nah ini penghasilan hari ini Yang dari outlet Makahil Saya mau coba untuk beliin mobil ini Ya teman-teman Dan juga nanti di video berikutnya Hari berikutnya Mungkin saya mau coba penghasilannya ini Untuk beli Yamaha N-Max yang terbaru Tahun 2020 ya teman-teman Nah kita selain nanti ulas di video berikutnya Apakah bisa gak sih kita Udah bisa belum sih Beli motor Yamaha N-Max untuk sekarang Makanya teman-teman ikutin aja dulu Lihat dulu ya Nanti kalau saya lagi ngambil uangnya Bakal kita tunjukin ya Ya guys Ini kita udah mau nyampe Kita lihat ya Mudah-mudahan penghasilan hari ini Di outlet Mergahayu Bisa Untuk langsung ke beli cash mobilnya Kira-kira bisa gak ya Nah ini mumpang lagi hujan teman-teman Karena Kalau misalkan lagi hujan ini Biasanya sih orang-orang pada jarang Pengen beli minuman dingin ya Makanya nanti kita bisa ambil uangnya Bisa cepet Soalnya kalau misalkan lagi Kondisi biasa mah Bisa anterinya jam-jaman Jadi Agak susah juga buat ngambil uang Nah Tapi Di satu sisi Karena hujan Betul juga Karena kita gak bisa lihat mobil dong Karena kan gelap ya Ini jauh cucian udah melihat gelap banget Oke guys Nih kita udah nyampe ini Ya guys Sekarang saya udah nyampe Di outletnya ini Ini Sekarang saya mau lihat pembukuannya Mudah-mudahan Penjualan kemarin bagus ya Nah sekarang kita mau lihat pembukuannya Dan juga kita mau ambil uangnya teman-teman Oke guys ayo Get in yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ya sere Gimana penjualannya hari kemarin Bagus? Amin Oh iya Udah dihitung berapa? 19.910 juta Uangnya udah siapin ya? Ya Coba mau bapak ambil ya Uangnya Ya guys Jadi kita di daun Tahiti ini Karena namanya Tahiti ya Jelas teman utamanya Tahiti ya Cuman kita sekarang ngikutin perkembangan zaman sih Yang laku itu kan Kayak sekarang lagi musimu boba nih Di Jakarta lagi rem banget Yang namanya dari awalnya sih ya Kita gak usah sebutin lah Teman-teman tembak sendiri aja Nah kita di Bandung juga bukan bikin juga Makanya pembukuannya bisa ramai banget kan Kita ada menu boba juga Ada menu brown sugar Ada menu coffee Dan juga ada menu jelly Makanya yang keren-keren ya teman-teman Makanya nanti kita sorot ya teman-teman Kayak gimana sih penjualannya Dan kita juga udah dapet banyak Pahargaan teman-teman disini Kita tunjukin teman-teman ya Paharannya kayak gimana Cuman kebetulan karena lagi hujan Kan teman-teman tau sendiri ya Mana ada sih yang mau beli kalo hujan ya Jadi kita selalu lagi agak sepi gitu Tapi nanti kalo lagi rumah rumah Maka bakar rame lagi Oke guys Ada yang datang juga nih Paharannya 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 Ya guys tadi Alhamdulillah ya Meskipun lagi hujan banget Dingin nih Tapi tetep aja ada yang beli Karena emang kita rame banget teman-teman Nah ini kalo misalkan lagi Panas-panasnya Lagi bagus Penjualannya bisa rame banget Paharannya berapa kan penjualannya Seribu lebih Oh iya Nanti keloporannya kirim bapak ya Ini uangnya udah disiapin Udah Ini ada 19 juta berapa tadi 19 juta 910 ribu lebih Udah dihitung Udah 1 2 9 10 14 Ya guys sedikit ke mobil aja ya Biar cepet soalnya Ya paling gitu teman-teman Jadi usaha TIT ini lagi bagus banget Bagiin banget Makanya teman-teman yang mampir ke Bandung Nanti bisa cobain beli TIT di sini ya Di jalan atas suri nomor 25 Jalan Tepat Mergahayu Oke guys kita lanjutin ke berikutnya ya Ya guys tadi udah kita ambil uangnya Jadi uangnya Dari cabang Mergahayu kita dapat 19 juta Sekian ya teman-teman Hampir 20 juta Cuma kan gak akan cukup ya kalo buat beli mobil Jadi kita sekarang mau ambil lagi ke cabang yang Yang lain ke cabang Ciwasra Ke cabang Rwim Bandung Mudah-mudahan uangnya kumpul teman-teman Oke guys nanti kalo udah uangnya kumpul Kita langsung dateng ke tempat mobilnya Mudah-mudahan cuci masih bagus Tapi kalo misalkan kira udah gelap Kita tunda ke hari besok ya teman-teman Kita lihat mobilnya Langsung kita ambil Tapi udah kita DP-in ya mobilnya guys Insya Allah mobilnya gak akan kemana-mana Bahal aman ya Oke guys ikutin terus ya Ya guys kemarin kepaksa kita tunda ya Untuk lihat mobilnya Karena kan kemarin cuci udah mulai gelap juga Dan juga hujan Karena kalo kita paksain Pasti bakal percuma Soalnya kan gak akan mungkin keliatan Mobil datang kota udah lancar-lancar dimana Dimananya Nah ini alhamdulillah nih kemarin Kita udah muter Udah keliling beberapa cabang Dan udah terkumpul banget teman-teman Kita bisa beli cash ya Untuk mobilnya ini Nah ini Kemarin sih yang paling gede Dari pendapatan di cabang Mergahayu ya Karena disana kan dia jualan juga Ruti Bakar Nah ini Sekarang kita mulai lihat mobilnya Mudah-mudahan mobilnya bagus Kita udah janjiin sama Yang pondernya di Arca Manik Kalo teman-teman orang Bandung Mas bakal apalah dimana Arca Manik ya Oke guys nanti kita lihat ya Kalo udah mau nyampe Nanti kita tunjukin teman-teman Mobilnya gimana Nanti kita liatin juga transaksinya Mudah-mudahan lancar ya teman-teman Dan orangnya mau disuruh Atau lah gak mau gak apa-apa ya Kita paling Sorti setelah gitu aja Setelah meres Transaksinya Ya lumayan lah ini mobilnya Mobilnya tuh Mobil Sirion teman-teman Murah banget Tesarannya masih agak lumayan Tapi dia juga murah Cuma 60 jutaan doang Ya lumayan lah Bisa buat kita retarin ya Buat di donot automobil Ya guys jadi ini Kalo Awal bulan memang Agak sedikit Capek ya Karena kan kita tidur Cuma dikit Karena kan mesti nge-recap-recap dulu Buat Apa namanya Gajian karyawan Sama kita Apa namanya Makanya tidur cuma Paling hitungan sejam dua jam lah Tidur hari semalam tadi Makanya gak capek banget Karena kan kita jam dua buruk tidur ya Jam tiga udah bangun lagi Buat surat Selanjut ya Nah tapi Nanti kalo hari biasa sih udah normal lagi Kita Lebih sisa jam sepilat tidur Langsung bangun Jam tiga Ini mah kalo lagi keadaan darurat aja Teman-teman Nah ini guys Ini kita udah mau nyampe nih Ini di google mapnya sih Kita lihat Lokasinya Oh itu mobil Nah itu guys mobilnya Ya guys kita akhir sini aja ya Sekarang kita cepat turun dulu Kita temuin yang punya nya teman-teman Nanti kita sorot ya transaksinya Tapi mudah-mudahan dia mau disorot Kalo gak mau yaudah kita Kebarin setelah itu aja deh Setelah beres transaksinya teman-teman Oke guys yuk Umpung lagi belum ada yang punya Kita surat dulu exteriornya Seperti biasa kalo nanti kita Kalo kita beli mobil Jangan lupa kita cek dulu exteriornya Bagus gak Nah terus kalo misalkan udah oke exterior Kita lihat interiornya Nanti baru dilihat mesinnya Semak kakinya udah kayak gimana ya Yuk kita turun Ya guys Ngomongnya pelan-pelan ya Salah kok ada yang punya gak enak gitu Nah ini mobilnya teman-teman Kita cek dulu dari exteriornya Oke Mumpung belum ada yang punya Nanti kan kalo ada yang punya gak enak ya Jadi kita tinggal cek interiornya Sama mesinnya aja Segera sih lumayan sih Lumayan ya lumayan agak kotor nih mobilnya Tapi ya Ya ada baret-baret dikit nih Gimana gampang lah ini tinggal dicet aja Cuma takutnya kalo kondisi kesemgini tuh lagi Kan kotor ya Jadi kita bisa gak tau ada Apakah ada bekas nabrak atau enggaknya Karena kan takutnya ada warna-warna cet yang belang ya Tuh ini pempernya udah kena juga nih Cupnya juga udah pacau-pacau juga nih Ada banyak pacau-bacau ya teman-teman Bembernya harus dicet lagi sih Yaudah guys kita langsung ke yang punya Assalamualaikum Ya bu ini mau liat mobilnya Ya guys tadi kita udah beres transaksinya ya Cuman si ibunya tadi gak mau disorot ya guys Malu dia kurang pede ya Jadi kita gak sorotnya tadi pas lagi transaksi Kita langsung udah beresnya aja ya Nah tadi itu si mobil ini Si Rion ini Dia lepas murah guys Cuman 60 juta doang Nah cuman karena kondisinya dia udah capek ya teman-teman Ini sih soalnya klimater udah panjang banget Nih kita sebelah yang lain ya Tuh liat guys Klimaternya 200.000 guys Udah capek banget Tahun 2013 kan Nah dia tuh 2013 200.500 berarti per tahunnya dia Sekitar 35.000an lah Keluarannya 30.000 sekian lah Ya udah mulai capek sih segitumah Makanya tadi kita tawar lagi Ini dilepas guys dikasih sekitar 59 jutaan lah Gitu guys Nah ini kita udah beres transaksinya Udah oke Di segi exterior sih tadi saya udah cek ya Emang sih kusam banget ya Warnanya tuh udah mulai Ya kurang bagus lah Cuman ya gak terlalu fatal lah Itu bisa kita cek doang Yang gak akan terlalu mahal Nah terus juga dari interiornya Udah kita cek juga Gak masalah guys Makasih pada oke lah ya Mesin juga ya Oke lah gak masalah Jadi Ini lumayan Jadi bakat Bisa buat nambah koreksi Dari mobil Rental dari dua automobil Nah ini guys Untuk STK nya dia itu Ini kita tuh Seriannya tahun 2013 Pajaknya murah guys Cuma 1,9 juta ya Ini dia 1300cc Dan kita juga udah beres juga nih Udah udah dapet PPKB nya juga Jadi teman-teman Kalau misalkan membeli mobil bekas Yang lupa Pertama-tama cek lu exteriornya Bagus gak Interior cek juga Mesinnya gimana Sama kakinya ya Kalau udah oke Lihat surat-suratnya gimana Jangan sampai ada masalah surat-suratnya Jadi cek SNK nya bener gak SMPKB nya Sama cek juga ada fakturnya gak Ada KTP bekas pemilik sebelumnya gak Ya pokoknya harus lengkap deh Dari segi administrasinya Dan segala macemnya Paling gitu aja guys ya Kita nanti bakal review mobilnya Gimana Tapi kayaknya bakal langsung deh Gak akan kita review dulu Tapi kita gak akan di video ini Bakal di video terpisah Jadi kita langsung Gak akan kita bersihin dulu Biar cepet Karena agak sedikit sibuk ya guys Mungkin saya lagi ada waktu Kita review deh buat teman-teman Makanya bakal kita kasih yang sempurna Bakal kasih yang terbaik buat teman-teman Supaya teman-teman juga bisa dapet terus Informasi yang bermanfaat Terus bisa dapet juga Apa namanya Berita-berita yang Siapa tau bisa ada yang lagi lagi nyeri ini Buat perbandingan teman-temannya Oke paling gitu aja Jangan lupa di subscribe Buat teman-teman yang udah nonton ini Dan juga di like Dan di share ya Kalau yang ngerasain video ini bermanfaat Oke guys Makasih ya See you